Contoh jalan paralel, paralel apa yang susah, bongkar jembatannya, ya di jalan itu, sungai jawi, nah masalah mereka mau kasih 6 meter, gak apa-apa yang penting jalan itu terakses dulu, nah nanti ketika dibuat bangunan kan tetap juga larinya ke 10 meter, kan, karena tujuan dari jalan paralel dijelaskan bukan untuk membuat satu akses jalan baru, tidak, ya tapi untuk ya supaya di tepi sungai itu tak ada bangunan, itu aja tujuannya, kenapa kita buat jalan paralel, supaya di pinggir saluran-saluran primary ini tidak ada bangunan, itu, nah kalau sungai jawi dari Hasanuddin, Haji Raisa Rahman, sampai ke Husein Hamja, itu APBD Provinsi yang akan bangun, nah Pak Wali cuma saya minta untuk nyelesaikan bangunan-bangunan yang menghambat itu, nah kalau beliau bisa...